Antrian panjang yang terjadi pada pagi hingga siang hari di SPBU Pematang Kandis membuat para pengguna jalan terganggu karena pengantri memakan dan menutup satu ruas jalan jalur tiga kota bangko. Selain itu, bahan bakar minyak jenis premium atau bensin juga cepat habis. Melihat hal ini, Kapolres merangin melakukan pemeriksaan di SPBU Pematang Kandis untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Geratangan Kapolres sontak membuat pengantri yang didominasi para pelangsir atau pengecer langsung bubar. Kapolres meminta pemilik SPBU mengawasi mobil dan motor yang mengisi BBM. Jika berulang-ulang maka jangan dilayani. Karena para pelangsir dapat mengganggu pengendara lain. Jika pemilik SPBU masih membiarkan para pengecer leluasa mengisi BBM, maka akan ditindak oleh pihak pendegak hukum. Secara faktor kelangkaan, kalau bicara BBM di sini, menurut dari informasi tadi, tanki mereka hanya 88 ton bag yang subsidi. Jadi kalau misalnya sekali datang minyak, itu amperian panjang, langsung habis.